Cuaca ekstrim intensitas hujan tinggi disetai angin kencang kerap melanda di Bangkalan. Untuk mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrim tersebut, BPBD Kabupaten Bangkalan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, utamanya bagi para nelayan untuk sementara waktu tidak melaut saat angin bertiup kencang. Angin kencang yang melanda Bangkalan akhir-akhir ini membuat sebagian besar nelayan di pesisir Bangkalan berhenti melaut. Sebagian besar para nelayan menghabiskan waktu dengan memperbaiki jaring ikan dan perahu yang dikunakan nelayan melaut. Tampak di pesisir pangkeranan, ratusan perahu milik nelayan berjajar di pinggir laut. Sudah dalam beberapa hari terakhir, para nelayan tidak berani melaut dikarenakan cuaca ekstrim hujan deras disetai angin kencang terjadi di Bangkalan. BPBD Bangkalan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para nelayan yang ada di pesisir Bangkalan untuk selalu waspada dan berhati-hati. Kalau cuaca tidak mendukung, disarankan untuk tidak melaut menunggu cuaca bersahabat. Memang beberapa hari ini, khususnya di Kabupaten Bangkalan, cuaca ekstrim memang telah terjadi. Dan itu pun nanti ke depan itu diperkirakan di akhir dan pertengahan Desember sampai pertengahan Januari dan sampai di akhir Januari. Ramalan dari BMKB dan dari Badan Riset Inovasi Nasional bahwa di Bangkalan ini akan terjadi curah hujan yang tinggi. Selain itu, bagi para pengendara kendaraan bermotor, utamanya roda dua, sebisa mungkin di saat hujan deras disertai angin kencang untuk menghindari berteduh di bawah pohon karena dikhawatirkan terjadinya pohon robo. Muhammad Syahid, JTV